Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube Rimbung Kulu. Kendalanya yang dihadapi sejauh ini seperti apa? Karena saya menilai ini saling tunggu. Unit ini belum didirikan karena pendataannya belum cukup mumpuni dan lain sebagainya. Pendataan ini apa yang jadi kendalanya? Untuk Ibu Rika. Saya kira kampus itu kan juga memiliki visi dan misinya masing-masing ya. Jadi kalau kampus itu punya branding image gitu ya. Kalau di Winsuka itu kan jelas branding image-nya salah satu itu adalah disabilitas gitu ya. Jadi kampus-kampus itu akan saya kira sangat sulit bergerak jika visi dan misinya itu jauh mengarah dari sana. Nah untuk itu mungkin nanti lembaga MMI tadi bisa sama-sama untuk mencoba masuk dan audiensi ke kampus-kampus yang ada di Bung Kulu. Ini kan di Bung Kulu ini ada enam kampus ya. Jadi bisa masuk gitu ya. Nanti ke Winfast mungkin bisa di, apa bahasanya ya, dikomunikasikan juga dengan teman-teman di sana termasuk Pak Rektor. Dan saya kira beliau pasti menyambut baik gitu ya dengan ini. Karena memang penerimaan mahasiswa disabilitas itu keniscayaan. Dan gak mungkin gitu ya mahasiswa disabilitas yang ada di Bung Kulu misalnya jauh-jauh kuliah ke Pulau Jawa gitu kan. Sedangkan mereka sendiri memiliki keterbatasan terhadap tubuh mereka sendiri. Nah artinya kampus-kampus di daerah itulah yang bisa mewadahi anak-anak provinsi Bung Kulu yang mengalami keterbatasan untuk bisa tetap kuliah dan menyam pendidikan yang sama dengan teman-teman yang lain. Begitupun saya kira mungkin kalau awal UniHAS itu sudah menerima mahasiswa yang disabilitas, mungkin ini bisa lebih dipercepat nih. Sebagai percontohan mungkin UniHAS bisa terlebih dahulu yang membentuk unit atau pusat layanan disabilitas. Nanti mungkin diikuti oleh kampus-kampus lain gitu kan yang ada di Bung Kulu. Karena memang mungkin juga yang menjadi pikiran kampus-kampus itu ketika menyatakan bahwa kampus ini adalah kampus yang concern juga terhadap disabilitas. Yang tadi saya sampaikan alokasi anggaran itu yang mungkin menjadi pikiran juga pada setiap perguruan tinggi. Karena kalau sudah menyampaikan bahwa kampus ini concern juga terhadap disabilitas, maka dia harus menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk pembangunan fisik terhadap mahasiswa yang disabilitas. Nah mungkin ini juga nggak bisa setahun dua tahun gitu. Karena memang anggaran negara itu kan kita tahu sendiri untuk tahun depan, ngusulnya tahun ini, tahun depanan lagi kan begitu ya pengalokasiannya. Jadi memang inilah yang ada, tapi saya sangat berpositif thinking dengan gerakan yang dilakukan oleh Mbak Lena dan teman-teman melalui MMI tadi. Mungkin gerakan yang dilakukan oleh masyarakat ini, gerakan masyarakat ini mungkin bisa mendorong. Bisa mendorong isu disabilitas ini mungkin kita sama-sama nanti menulis dulu misalnya di media sosial atau media cetak yang berkaitan dengan bagaimana disabilitas di perguruan tinggi itu bisa terus didorong. Saya kira saat ini media sosial itu mempunyai peran yang sangat penting untuk mendobrak isu-isu penting yang akan kita angkat di publik. Supaya kampus juga bisa concern dan menutuskan segera gitu ya? Iya, saya kira begitu nanti ke depannya. Untuk Kak Lena, pesan untuk teman-teman di Fabel yang juga mungkin ada niatan berkuliah tapi masih ragu atau pesannya untuk kampus-kampus di Bengkulu hari ini? Silahkan Kak. Ya kalau pesan dari aku sih, pertama untuk teman-teman yang disabilitas, yang mau berkuliah jangan takut kayak gitu. Sebenarnya cara berpikir kita itu sebenarnya seringkali menghalangi kita bagaimana caranya untuk bisa berjalan kayak gitu. Sekarang bagaimana caranya aku support teman-teman supaya mau berkuliah kayak gitu. Karena klasifikasi untuk mendapatkan pekerjaan sekarang itu minimal itu D3 kayak gitu. Jadi pendidikan itu sangat penting untuk teman-teman juga kayak gitu, untuk kehidupan yang lebih maju lagi gitu. Jadi disabilitas itu tidak hanya mengharap belas kasihan orang saja, tetapi ketika teman-teman disabilitas mau berani untuk mengambil sebuah tindakan berkuliah, itu akan dipandang sebagai hal yang luar biasa kayak gitu. Jadi juga poinnya untuk pihak-pihak kampus mulai untuk aware kayak gitu, perduli dengan isu disabilitas. Karena jangan hanya apa ya, kayak kita sudah membuka, tapi ya pelan-pelan harus juga difasilitasi untuk tenaga pendidiknya, karena fasilitasnya. Memang kita mengerti juga sebagai disabilitas bahwa kayak untuk pembangunan infrastruktur kayak gitu, itu bukan hal yang mudah, kita juga paham. Tapi secara support itu kita juga perlu kayak gitu. Oke, artinya ada semangat yang membara dari kawan-kawan di Fabel, tapi juga harus didukung dan difasilitasi sepenuhnya juga oleh pihak kampus. Itu inti dari wisaran kita pada hari ini. Oke, tanpa terasa hampir satu jam kita, Kalena, Ibu Rika, ngobrol di Brando TVR Ibu Kulu. Dan akhirnya saya, Pusus Siregar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.